Kalau orang baru main bisnis tanaman di saat pandemi, masa kayak gini kaget. Mas Andri langsung saja, Mas Andri, nama bisnisnya apa sih Mas Andri? Nama bisnisnya Botaniflora, nama CV-nya CV Botaniflora Indonesia. Oke, ini bisa dijelaskan dong, Mas Andri sendiri itu kayak apa sih generanya? Seperti tanaman bias, apapun yang ada di tanaman bias, mulai dari media tanamnya, mulai dari cara merawatnya, mulai dari penjualannya, sampai ekspornya dan ekspornya juga. Oke, nah ini kalau kita ngomongin bisnis itu kan pasti ada yang kurunnya Mas ya. Jadi kita di sini ngomongin tantangannya waktu awal buka bisnis itu, termasuk lalu cara ngatasinya waktu itu gimana? Awalnya saya itu tanpa modal, kalau orang usaha yang lain itu perlu modal sedikit aja, kalau di tanaman bias itu modalnya apa ya? HP mungkin ya, mungkin HP. Karena saya awalnya itu hanya jual foto aja, jual foto. Jadi saya lingkungan di kota batu itu hampir semuanya itu bertani tanaman bias. Kalau kita ngomongin strategi, Mas ya, pasti ada dong ya, ke depannya ini gimana strateginya buat semakin maju lah pastinya harapannya, Mas Andri. Ya, kalau strategi di botan ini, saya pribadi, saya itu kepingin memiliki bisnis, itu yang benar-benar bisnis. Kalau untuk sekarang mungkin fase saya masih dalam fase pengusaha, karena penggawaiannya usaha. Kalau nggak usaha, kita nggak dapat hasil. Tapi kalau bisnis itu kan usahanya jalan, kita juga sudah bisa jalan, katanya orang, seperti itu. Tapi memang bisnis yang saya bangun ini sekarang tentunya harus mengadaptasi atau menyesuaikan untuk era digital yang sekarang ini. Sekarang, tanaman lagi lo. Sebenarnya bukan lo. Kalau orang baru main bisnis tanaman di saat pandemi, masa kayak gini kaget. Karena dia ikutnya itu ketika harga tinggi dan memang rame. Padahal sebelum itu ya seperti ini keadaannya gitu. Jadi biasa-biasa aja. Karena memang tanaman hias ini kan bukan kebutuhan pokok. Itu yang pertama. Nah, jadi saat-saat lo, ya Alhamdulillah lo tani itu juga memiliki terobosan. Simpelnya saya sama tim selalu ngajarin seperti ini. Peluangnya orang itu apa? Kesulitan orang adalah peluang kita. Dan kesulitan kita itu peluang orang. Jadi, orang banyak yang diminta untuk mengekspor tanaman. Regulasinya kan sulit. Harus terdaftar, harus berbadan hukum, harus tahu regulasi karantina, harus bagaimana. Itu saya pelajar. Nah, akhirnya harus berbadan hukum. Saya akhirnya mendirikan CV Botaniflora untuk kebutuhan regulasi ekspor. Dan Alhamdulillah sekarang orang-orang yang dapat permintaan dari luar negeri, Botaniflora bisa ngasih jalan untuk mereka mau ekspor. Bahkan bukan hanya orang Batu, orang Surabaya, orang Bandung, orang Sulawesi juga. Mereka ingin ekspor sayur, mereka ingin ekspor tanamannya, tanaman koleksi, mau tanaman taman, bubuk buah. Dan sekarang pun, sekarang lagi ngerjakan ekspor bubuk buah ke depan. Ini termasuk di beat up. Saya kan kalau ngomongin Batu kan apel gitu ya. Jadi, apel juga, Mas. Iya, apel juga ada. Kita kan, Botaniflora ini punya semua tanaman, tapi gak ikut menanam juga. Iya kan di Batu banyak yang nanam. Kalau sudah ada yang nanam, ngapain kita nanam. Nah, orang-orang itu kadang, jadi aku gak bisa, produkku banyak. Mereka kesulitan untuk menjualnya. Ya kan, kesulitan dia peluangnya kita. Jadi, kita yang melengkap. Oh, bisa, bisa. Aduh, Mas. Ini, kalau ngomongin bisnis, oke ya. Nah, kesulitan kita gak bisa kiring, apa namanya, ekspedisi. Jadi, kita perlu ke Surabaya, perlu apa ya keluar. Kesulitan kita peluangnya orang travel untuk kantor. Iya, betul, betul. Jadi, itulah saya selalu ajarkan, apa yang sulit di kamu itu berarti keluar kita. Terakhir nih, Mas Antri, ya mungkin apa ya, pendengar sedikit itu harus tahu, hal unik gitu ya, hal unik apa sih yang mungkin gak banyak orang tahu gitu, yang bisa Mas Andi share soal usaha kau sendiri. Iya, kalau tanaman hias itu sangat unik sekali. Karena belinya mahal, jualnya murah, tapi untungnya berkali-kali. Nah, mungkin Mbaknya juga bingung, nih. Gimana di luar, 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 di luar. Belinya mahal, jadi kita beli satu tanaman, tanaman itu harganya anggap Rp10.000. Oke. Nah, nanti tanaman itu dipelihara, dia akan beranak satu, beranak dua, atau dicangkok, atau di stek, atau di apa. Nah, kita nanti modalnya Rp10.000, kita, umpamanya kita jual Rp2.000, itu kita gak rugi. Karena yang kita jual itu anakannya atau hasil perbanyakannya. Disitulah petani untungnya di sana. Jadi kalau dibilang, apa ya, dibilang belinya mahal, jualnya murah, tapi gak rugi, itu memang nyata, itu karena mungkin. Usaha yang bagus itu cuma dijual. Orang jual tes sama orang jual tanaman. Orang jual tanaman itu otomatis berkembang. Meskipun gak laku, dia pasti berkembang. Supun gak laku, pasti berkembang. Atau orang jual les, meskipun gak laku, pasti berkembang. Saya menunggu, Mas Lomat. Saya menunggu. Mas Sandri, setelah tadi kita udah ngobrol banyak ya, disini boleh dong Mas Sandri sampaikan. Nama, nama saya, owner dari, untuk yang trainer C3FN. Nama saya Andri, sering dipanggil Andri, aku suka. Owner dari CV Botaniflora Indonesia, yang ada di Boda Batu, untuk yang trainer C3FN. Terima kasih telah menunggu. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Go away, I'm tired of the pain. Go away, I'm tired of the pain. What a, 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 what a Terima kasih.